Pemirsa Bupati Tanjung Jambung Barat Anwar Sadat resmikan sekaligus mengukuhkan petugas Klinik Usaha Mikro Kecil Dapadegah atau UMKM di Dinas UKM Koparindak Tanjung Jambung Barat, Provinsi Jambi. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh sejumlah OP Deda Pelaku UMKM. Bertempat di kantor di Skoparindak Tanjung Barat. Selasa pagi, klinik UMKM diresmikan oleh Pupati Tanjung Jambung Barat Anwar Sadat. Klinik UMKM sendiri terdapat beberapa instrumen di dalamnya berupa pelayanan konsultasi usaha, informasi usaha, pendampingan usaha, akses pembiayaan, permodalan, akses pemasaran produk UMKM, konsultasi perizinan atau NIPPIRT, halal dan HKI, desain kemasan. Dalam sambutannya, Bupati Tanjung Barat Anwar Sadat mengatakan kehadiran klinik UMKM ini diharapkan dapat memperluas jaringan usaha bagi pelaku industri kecil menengah atau IKM dan mengurangi angka pengangguran. Pelaku IKM dan UMKM, terutama ibu-ibu yang menggeluti usaha rumah tangga, nanti dapat mendatangi klinik UMKM yang baru diresmikan untuk berdiskusi baik terkait hal-hal masalah permodalan, perizinan dan promosi. Hadirnya klinik UMKM di Dinas Koprindak Tanjung Jabung Barat ini, Bupati berharap dapat menambah wawasan sekaligus memperluas jaringan usaha, mendapatkan tenaga kerja, serta tumbuh tenaga-tenaga kerja UMKM baru, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran di Tanjung Jabung Barat. OPD kita ini tidak sanggup berpikir kombinasi seperti itu, sehingga sudah mencantel, apa namanya, ke teman klater di atasnya, tadi disampaikan ke teman, ke teman, apa, yang 90 ini, itu kan payung, payung besar, nah tapi yang di bawahnya itu, disitulah kemampuan OPD itu, tepat terjemahkan sadar laku, ya, nah, kemampuan itu, maka OPD itu, punya kemampuan penganalisis, ini ada, ada irisannya tidak, ada irisannya tidak, nah inilah orang-orang ibu sekalian, yang saya kerjakan, satu-satu tiga tahun, jadi budaku, ya, jadi membangun, langkah pikir itu tidak mudah, ya, membangun paradigma itu tidak mudah, karena kita sudah terbiasa, tidak mau berpikir, Pak, karena tidak mau berpikir, Pak, kalau tanya saja, dalam klinik tanpa anggunan, nah ini ada di kembang ini, ibu-ibu, saya ditambahkan, apalagi ada klinik di sini, ya, ada klinik yang sudah divalidasi, sehingga perbankan tidak ragu-ragu lagi, ketika datang nanti, kalau pinjam belit 10 juta, kami mau buka usaha ini. Sementara, Kepala Disko Perindak Tanja Perat, Sawaludin Tancung mengatakan, terbentuknya klinik UMKM ini, merupakan gagasan bersama pihak Disko Perindak, terkhusus bagian UMKM, dengan harapan dapat mempermudah pelaku IKM dan UMKM, baik dari segi konsultasi, maupun pemasaran yang dicual, serta terkait keperluan lainnya. Sehingga klinik UMKM yang baru dirismikan Bupati ini, dapat menjadi bagi pelaku usaha UMKM, berjumlah 8.913, dengan serapan tenaga kerja sebanyak 11.089 orang, dan IKM sebanyak 1.876. selamat menikmati.